Kami datang kembali lagi di UK yang akan bicara, atau 6 air, 6 air dan ada pembicaraan sekarang, dan kami mudah-mudahan kalau tidak ada bagi hambatan itu bisa nanti di akhir bulan Desember ini atau di Januari awal, bulan Januari itu yang lending berada. Ya, jadi memang kami mohon maaf kepada semua masyarakat, karena yang seharusnya sudah harus tiba di Fak-Fak di bulan November, ternyata ada peninggungan. Bisa menjawab apa yang diminta oleh masyarakat. Jadi target kami di akhir Desember atau nanti di awal Januari. Berarti kurang lebih sebulan lagi? Ya, sebulan lagi. Karena memang pengurusan izin dan sebagainya kan juga perlu waktu. Ini izinnya yang diusul, jalur mana? Ya, untuk jalur ini kan nanti ada kesepakatan dengan pihak ketiga. Ya, kemudian. Ya, siap. Nah, itu yang nanti akan dipindahkan lagi lagi. Nah, saya rencananya di bulan ini akan kembali lagi ke kantor yang akhir, untuk nanti lebih memperjelas apa yang mungkin menjadi kewajiban-kewajiban pemerintah daerah. Jika ada kesepakatan yang langsung dikeluarkan. Nah, itu harus juga disampaikan ke DPR, supaya di kapasitas DPR. Tapi jalur yang pasti Fak-Fak Sorong? Fak-Fak Sorong, kemudian Fak-Fak Kaimana. Karena kita nanti mau konek juga dengan Fak-Kaimana. Karena Fak-Fak Mana juga sudah ber. Kemudian Fak-Fak Manopuari. Berarti reguler? Ya, ini yang antara reguler atau nanti sistem charter, ini yang lagi modis. Kalau sisi yang reguler, berarti itu menjadi kewenangan ramai-ramai. Tapi itu didukung oleh pemerintah daerah. Mereka pasti ada akan minta komitmen apa yang harus pemerintah daerah berikan. Contohnya, misalnya ada subsidi. Nah, tetapi kalau misalnya oleh pihak ketiga, itu bakal sistem charter. Itu kewenangnya pihak ketiga dengan nomornya. Kami hanya kemudian mengincinkan oleh pemerintah daerah. Jadi, sekali lagi kami memaham kepada masyarakat. Nah, seharusnya di bulan Menter ini ternyata ada lebih kurang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.